Kita pada tahun ini diberi kembali kesempatan untuk memasuki bulan Suci Ramadan bulan yang penuh dengan keberkahan dan keutamaan dan hari ini Allah memberikan kesempatan kita untuk bisa masuk di hari yang kedua di bulan ini atau di Jumat pertama di bulan yang penuh dengan keamanan ini Tentu saja sebagai orang yang beriman tugas kita adalah bagaimana memanfaatkan seoptimal mungkin fasilitas yang Allah berikan melalui ibadah di bulan Ramadan ini Jangan sampai kita tidak bisa memanfaatkan dan mengoptimalkannya dengan baik karena tentu akan sangat merugi kalau orang keluar dari bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan perlindungan takwa melainkan hanya mendapatkan rasa lapar dan haus semata mudah-mudahan kita semua termasuk di dalam kelompok orang-orang yang bisa meraih peredikan takwa karena orientasi dari ibadah di bulan Suci Ramadan ini pada dasarnya adalah la'allah kutat takun yaitu dalam rangka meraih peredikan takwa karena itulah hadirin s.w.t diantara hal yang perlu untuk kita lakukan dalam rangka meraih takwa dalam rangka melakukan proses detoksifikasi terhadap ruhiyah kita karena puasa ini pada dasarnya adalah proses detoksifikasi jasmani dan ruhani kalau jasmani saya kira sudah bisa dijelaskan dengan berbagai macam pendekatan teori yang ujungnya mengonfirmasi s.w.t yang mengatakan berkuasalah kalian maka kalian pasti akan sehat nah yang perlu untuk kita perkuat di samping detoksifikasi secara jasmani adalah detoksifikasi secara ruhani dan diantara hal yang harus kita lakukan dalam rangka membersihkan jiwa kita ini adalah bagaimana kita bisa membersihkan dari racun dunia dan diantara racun dunia yang sangat luar biasa besar itu adalah racun yang bernama halta kenapa? karena hari ini kita banyak melihat orang berlomba-lomba mengumpulkan halta tapi tidak pernah memperhatikan aspek halal-halatnya orang sekarang semakin tidak jatuh untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan kegiatan Tuhan Allah dan bahkan melakukan pelanggaran terhadap hukum positif di negara kita tercinta karena itulah kita perlu melakukan proses detoksifikasi terhadap harta ini sehingga cara pandang kita ruhiyah kita nalar hati dan pikiran kita akan senantiasa menempatkan harta hanya sifatnya alam bukan menjadi tujuan yang harus diraih dengan menghalalkan segala macam cara karena itulah bulan Ramadan ini memfasilitasi proses detoksifikasi harta ini melalui upaya ibadah dalam bentuk ibadah berbagi baik berbagi yang sifatnya wajib maupun berbagi yang sifatnya sunnah berupa zakat maupun juga infak sodakoh dan bapak karena itulah diantara nama bulan Ramadan ini adalah Syahruljud apa itu Syahruljud? Syahruljud adalah bulan berbagi karena memang Ramadan ini adalah tempat untuk berbagi Allah memberikan ruang yang begitu luas kepada kita untuk berbagi karena itulah sebagai orang yang cerdas yang memiliki komitmen kuat ini untuk meraih patwa maka kita perlu memanfaatkan dalam bentuk bulan Ramadan ini dengan menemukan semangat perbagian kuat inilah momentum kita untuk memperkuat memperbanyak kuatitas dan kualitas sedekah kita karena ternyata sedekah itu memiliki banyak dampak memiliki banyak efek yang sangat luar biasa misalnya dalam salah satu hadis Rasulullah SAW mengatakan jadi rupanya sedekah ini punya dua dampak pertama adalah untuk meredam murkanya Allah SWT jadi kalau kita melihat fenomena-fenomena yang menggambarkan atau merefleksikan kemurkaan Allah maka cara untuk meredam kemurkaan Allah SWT adalah dengan memperbanyak sedekah cara untuk mengantisipasi krisis ekonomi adalah dengan memperbanyak sedekah cara untuk mengantisipasi berbagai macam gijolak-gijolak yang terjadi hari ini konflik-konflik sosial horizontal yang terjadi hari ini adalah dengan memperbanyak sedekah karena untuk meredam inilah nalar-nalar keimanan yang mungkin secara logika apa menggunanya tapi ternyata disitulah perintah agama kita jadi ini yang pertama kemudian lagi apa ya itu akan mencegah dari kematian yang buruk jadi kalau kita hadirin semua kita semua ingin ujung kehidupan kita usul khotiman saya yakin tidak ada satupun yang ingin usul khotiman semuanya ingin usul khotiman ujung hidupnya baik maka berdasarkan hadis ini ujung kehidupan yang baik itu harus kita jemput dengan cara apa? dengan cara kita bersedekah jadi hadirin sedang Jumat Rahimah wah ini adalah salah satu hal yang salah satu luar biasa kita jemput ujung kehidupan kita dengan bersedekah kalau hari ini kita belum masuk ke dalam kategori ujib zakat minimal sedekah sunnah yang kita terus berbanyak dan sedekah sunnah itu bisa merupakan sedekah biasa maupun juga dalam bentuk wakaf jadi karena itulah hadirin sedang Jumat Rahimah kita harus manfaatkan momentum bulan cucu Ramadan ini karena dalam hadis yang lain dikatakan sebaik-baiknya sedekah itulah sedekah di bulan Ramadan jadi kalau kita ingin sekali lagi usul khotiman perbanyak sedekah dan sekaranglah momennya termasuk juga kalau kita ingin terus berbakti kepada orang tua kita yang sudah meninggal karena yang namanya berbakti itu hadirin sedang Jumat Rahimah berbakti itu tidak berhenti sampai orang tua kita meninggal itu salah berbakti itu baru berhenti kalau kita sedekah yang sudah meninggal karena itu sampai akhir hayat kita kita tetap punya kewajiban kalau kita mencintai orang tua kita walaupun orang tua kita sudah meninggal apa yang harus dilakukan yang harus dilakukan selain mendoakan orang tua ya karena doa anak soleh itu insya Allah patuh yang kedua adalah kita bisa berbakti bersedekah atas nama orang tua kita kita hadirkan sumber-sumber pahala yang akan melahirkan pahala berkelanjutan yang akan dinikmati oleh mereka yang sudah meninggal termasuk orang tua kita yang sudah meninggal dengan cara apa? dengan cara berbakti kalau kita boleh berbakti bersedekah atas nama orang tua kita yang kita cintai termasuk kalau orang tua kita cintai itu sudah meninggal jadi jangan mengaku anak soleh kalau belum pernah berwakaf atas nama orang tua kita yang sudah meninggal dan berwakaf ini sekarang sangat mudah sekali berwakaf ini sangat mudah sekali sudah banyak platform-platform yang memfasilitasi wakaf terutama khususnya wakaf tua dengan konsep wakaf tua maka siapapun dengan latar belakang apapun dia bisa melaksanakan wakaf sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya kalau di hari biasa mungkin wakafnya 20 ribu kalau untuk orang tua mungkin minimal 100 ribu mungkin bagi guru besar-besarnya tentu 1 juta, 2 juta, 3 juta itu jauh lebih baik adalah untuk orang tua kita dan jangan lupa setiap hati yang kita sedekahkan itu insya Allah Allah akan mengganti selain mendapatkan pahala berkelanjutan di dunia ini juga akan dibalas dalam hadis yang lain Rasulullah sudah menegaskan di dunia ini juga akan berkurang harpa yang disedekahkan jadi karena itu hadirin sila Jumat rahmatullah inilah diantara keutamaan sedekah yang perlu untuk kita manfaatkan di bulan penuh dengan keanggilan ini termasuk juga kalau kita bicara dalam konteks bagaimana membahar bangsa dan negara maka salah satu elemen komponen penting yang perlu untuk terus kita kemandangkan dan kita jadikan sebagai gerakan bersama adalah gerakan berbagi karena gerakan berbagi ini akan mengundang pertolongan dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala akan ditutup berbagai macam pintu-pintu keburukan karena di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan sedekah itu akan menutup 70 pintu keburukan jadi berbagai macam pintu keburukan itu akan ditutup dengan cara apa? dengan cara kita bersedekah belum lagi secara sosial dan secara ekonomi potensi dan gerakan sedekah ini sangat luar biasa karena itulah kita berupaya untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang ada potensi seakan 327 triliun, potensi seakan 180 triliun itu minimal sementara besarnya sangat bergantung pada komitmen kita kalau kita ingin 20% pintkan kita disedekahkan maka potensinya akan selaras dengan minimal 20% dari total pendapatan kita jadi karena itulah hal dimensi dan tumat rahmatullah sekali lagi, mari kita lakukan proses detoksifikasi terhadap kecenderungan dan kecintaan terhadap harta yang berlebihan dengan cara kita memperkuat ibadah berbagi yaitu zakat, infak, suratuh, dan wapak insyaallah kalau kita biasa berbagi sebagaimana yang dikatakan oleh salah seorang sahabat Abdullah Ibu Jadir r.a beliau mengatakan tidak ada satu sahabat yang Allah berikan kekuasaan harta kecuali dia berwakam kecuali dia berbagi dan dalam sejarah kita melihat begitu banyak contoh-contoh ternyata kehidupan yang baik yang mereka lahirkan salah satunya ditopak oleh semangat berbagi yang sangat kuat karena itulah hal dimensi dan tumat rahmatullah mari kita lakukan proses detoksifikasi harta ini dengan sebaik-baiknya yang ujungnya nanti akan melahirkan pribadi yang bertakwa karena bagaimanapun juga di dalam Al-Qur'an surat Al-Ibrahim di antara jirik orang yang bertakwa adalah orang yang suka berbagi baik dalam keadaan selat maupun dalam keadaan sulit baik dalam keadaan mampu maupun dalam keadaan tidak mampu mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memperkahi dan melindungi kita selamat menikmati